Pak Dr. Mukoyung untuk dapat membacakan khas rekomendasi ini dan nanti kita lakukan dengan Pak Najwa, saya izin tutup. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bismillahirrahmanirrahim. Dua, melaksanakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat terkait kompensasi dan kontribusi. Dua, melakukan evaluasi dan restrukturisasi kepengurusan partai di seluruh tingkatan berdasarkan kebutuhan organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka persiapan verifikasi partai politik menghadapi pemilu 2024. Empat, melakukan konsolidasi dan kaderisasi secara sistematis untuk menegurkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai kader. Lima, memulihkan kembali jabatan ketua dan atau sekretaris DPW yang diberhentikan untuk menjaga kondusivitas dan kekumpangan seluruh jajaran partai. Eksternal, satu, mengawal pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Doktor Honoris Kausakiai Haji Mahruf Amin MH, dan memperjuangkan program pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi umat Islam dan kemajuan bangsa. Dua, mendorong pemerintah mengurangi angka pengangguran terbuka dan pengentasan kemiskinan. Tiga, mendorong pemerintah mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing menghadapi revolusi industri. Empat, perbaikan sistem pemilu di Indonesia dengan pemisahkan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih, perubahan metode penghitungan kursi dari Senglek menjadi kuota hari. Lima, mengawal produk legislatif bernafaskan Islam di Indonesia seperti Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol, Rancangan Undang-Undang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, serta KERU lainnya. Enam, penguatan lembaga pondok pesantren, pendidikan dinia, dan pendidikan madrasa, penguatan program ekonomi keumatan, serta pembergayaan kaum pesantren. Serang, 19 Juli 2019, tertanda Ketua Sida Rusli Effendi ditandatangani, Dr. Insinyur Ahmad Koyung ditandatangani. Terima kasih.